Tanaman ubi kayu adalah komoditas tanaman pangan yang cukup potensial di Indonesia. Nama lokal dari ubi kayu banyak dikenal dengan nama singkong. Pada umumnya ubi kayu atau singkong dimanfaatkan sebagai bahan pangan sumber karbohidrat yang berfungsi efektif menjaga daya tahan tubuh, menambah energi, memiliki antioksidan yang baik, serta sangat baik untuk menurunkan hormon tiroid. Singkong memiliki 28 jenis produk turunan. Kegunaan singkong juga dimanfaatkan untuk industri tepung topioka, tepung mokaf, industri pakan ternak, serta industri non-pangan lainnya. Pengembangan singkong sebagai salah satu dari konsep 5 cara bertindak Kementerian Pertanian, yaitu diversifikasi pangan lokal. Hingga kini terdapat 8 sentra produksi singkong yang tersebar di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Pasar singkong dan produk olahannya memiliki potensi cukup besar. Jika dulu singkong dianggap komoditas inferior, maka saatnya diubah menjadi barang superior. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan hilirisasi singkong. Pertama, mendesain market driven supaya singkong menjadi pangan dengan permintaan tinggi. Kedua, menjadikan singkong sebagai lifestyle yang cocok untuk kalangan milenial dan sebagai tren baru, yakni branding produk pangan singkong dengan kemasan yang menarik. Ketiga, gerakan mengkonsumsi pangan lokal, bahwa kenyang tidak harus dengan nasi. Salah satunya, dengan menjadikan pangan lokal, termasuk singkong menjadi bagian menu di hotel, restoran, dan catering. Mengkonsumsi pangan lokal harian yang bervariasi tak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, melainkan kita juga bisa membantu dan mendukung kesejahteraan para petani dan produsen pangan lokal agar terus berproduksi. Yang kita harapkan adalah petani mata rantainya, masuk rantainya untuk masuk hotel terbuka. Jangan ada sekat lagi, sehingga mereka, aku muti ini dari mana? Kita cuma melakukan asistensi dan pendampingan. Pangan kita tidak hanya untuk kebutuhan makan, tapi kita harus dikaitkan bensin, kelas, ke tempat-tempat yang lebih kuat. Hargai jerih payah petani, konsumsi pangan lokal, cintai produk dalam negeri, Viva Republik Indonesia.